Lembah berdarah jelit 34. Berbicara sejujurnya, seandainya mereka berdua dalam keadaan normal dan sudah berada dalam posisi demikian, niscaya mereka tak akan mampu untuk mengendalikan diri lagi, apalagi dalam keadaan sekarang. He-e, Kang sudah tak sanggup menahan diri lagi, ia segera menubruk ke atas tubuh si nona serta menindihinya. Dan si gadis samudera pun membuat pekerjaan pemuda tersebut dengan mempermudah masuknya seng perau ke dalam pelabuhannya. Dunia pun terasa berputar kencang, permainan syahdu pun berlangsung diiringi desahan napas yang merangsang. Keadaan si gadis samudera tak ubahnya seperti seekor ikan yang kena dipancing, dia menggeliat, melejit dan bergoyang kian kemarin mengikuti irama permainan yang asyik. Serentetan suara tertawa mengema di angkasa mengikuti gerakan tubuhnya yang bergoyang kencang. He-e, Kang mulai terengah-engah napasnya, seluruh badannya mulai melakukan gerakan naik turun dan bergesek yang lama sekali tidak beraturan. Ketika suara gelak tertawa setengah kalapnya itu terdengar oleh gadis samudera, suara tadi seolah-olah berubah menjadi anak panah yang menembusi hatinya. Lambat laun hati itu pun mulai berdarah. Air matu jatuh bercucuran membasai seluruh wajahnya. Pria wanita ini bersama-sama melakukan permainan yang terindah dan ternikmat di dunia ini, seharusnya peristiwa tersebut merupakan sesuatu yang asyik. Tapi sayang perasaan kedua orang itu justru berbeda sekali, di satu pihak merasa sangat menderita, sedangkan pihak lain merasa amat gembira. Hingga seluruh tubuhnya lepih dan kehabisan tenaga, Hei E. Kang baru mengakhiri permainannya, dan karena terlalu banyak tenaga murni yang terbuang, dia pun segera tertidur nyenyak sekali. Dengan berakhirnya kenikmatan dan kegembiraan yang mengasyikan itu berarti usianya pun turut menjadi lebih pendek beberapa tahun, dengan perasaan pedih gadis samudera berbisik. Engkoh Hei E. Oha, Engkoh Hei E. Adiku, Isak Hei E. Kang pula dengan air metu bercucuran membasahi wajahnya. Kata selanjutnya terhenti karena tenggelam oleh suara Isak tangisnya yang teramat sedih. Engkoh Hei E. Kau tak usah bersedih hati, hibur gadis samudera, dalam dua hari ini aku pasti akan mengusahakan obat yang mujarap untuk menyembuhkan racun tersebut dari tubuhmu. Adiku bisik Hei E. Kang dengan suara yang lirih, biar matipun aku tak khawatir meski aku hanya bisa berkumpul dengan mu dalam waktu yang teramat singkat, tapi aku merasa sudah puas sekali, karena aku telah memperoleh cintamu yang sejati. Tanda petik. Engkoh Hei E, aku pasti akan berhasil menyelamatkan dirimu, kau tak usah berputus asa apalagi mempunyai pikiran semacam ini. Dari nada pembicaraannya yang begitu sedih, Hei E. Kang mengerti bahwa ia sudah tiada harapan lagi. Entah siapapun manusia di dunia ini, bila dia telah dihadapkan dengan lemaut, hati kecilnya pasti akan merasa kosong dan sedih, kecuali kalau dia memang rela mengorbankan diri. Teringat bahwa dia sudah tiada harapan lagi, Hei E. Kang menjadi sedih sekali hingga terisak, suaranya kedengaran mengenaskan sekali. Dengan pancaran sinar metu yang lembut diawasinya wajah gadis samudera seakan-akan dia hendak mempergunakan waktu yang singkat ini untuk mencetak wajah kekasihnya ini ke dalam benaknya, serta dibawanya kembali ke alam bakar. Mendadak dia bertanya, adikku, apakah kau mencintai diriku? Gadis samudera tidak mengerti mengapa dia mengajukan pertanyaan seperti itu, tapi segera sahutnya dengan lembut. Engkau Hei E, aku sangat mencintaimu. Hei E, Kang bertanya lagi, adikku, setelah kematianku nanti tahukah kau aku akan dijebloskan ke dalam neraka? Sebab semasa hidup aku telah membunuh banyak orang, tapi aku pun tahu, semua korban yang tewas di tanganku kebanyakan adalah penjahat-penjahat serta durjana yang pantas mampus. Gadis samudera cukup memahami perasaan hatinya waktu itu, kini dia sedang sedih masgul dan murung, karenanya apa yang diucapkan melantur tak tentu, apa yang ingin diucapkan segera diutarakan dengan begitu saja, agaknya dia hendak memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk menyampaikan semua isi hatinya. Dengan lembut gadis samudera segera berkata, Engkau Hei E, kau tak akan masuk neraka. Sekulum senyuman segera tersungging di ujung bibir Hei E, Kang, serunya lirih, benarkah aku tak akan dijebloskan ke dalam neraka? Engkau Hei E, mengapa kau ajukan pertanyaan seperti ini? Hei E, Kang segera tertawa. Sebab aku takut disekap di dalam neraka hingga selanjutnya tak bisa mencarimu lagi, oh-oh-oh-oh kalau sampai begitu, aku pasti akan merasa kesepian. Ucapannya itu kelewat bersifat kekanak-kanakan serta menggelikan sekali. Diam-diam gadis samudera menghela nafas panjang, pikirnya. Oh-oh-oh-oh Tian, mengapa kau hendak menggaetnya pergi? Coba lihatlah, betapa menariknya dia. Sementara itu di luarnya dia telah berkata sambil tertawa. Engkau Hei E, aku pasti akan mendampingimu untuk selamanya. Sepasang biji matu Hei E, Kang berputar-putar sebentar, kemudian katanya lagi. Orang bilang dunia fana akhirat itu berbeda, mana mungkin kau bisa datang mencariku? Engkau Hei E, ucapan yang mengatakan dunia fana dan dunia akhirat itu berbeda hanya perkataan Guyon, setelah mati sukma seseorang masih tetap berada di dunia ini, hanya orang yang belum mati mempunyai wujud kasarnya mempunyai daya hidup sedang setelah mati dia akan kehilangan badan kasarnya sebab roh dan tubuhnya tak bisa bersatu lagi, sebab itu dia pun gentayangan tak menentu. Aku kurang mengerti dengan perkataanmu itu, ucap Hei E, Kang tidak habis mengerti, yang kau maksudkan sebagai roh itu benda macam apa sih? Lagi pula kau bilang dia gentayangan tak menentu, bagaimana mungkin kita bisa berkumpul selalu? Engkau Hei E, roh adalah sesuatu yang tak berwujud, seperti juga semangat yang kita miliki sekarang, dia itu semu, tak berwujud dan tak mampu dilihat, karena roh adalah perasaan kita sendiri, sesungguhnya wujud kasar manusia adalah sesuatu yang mati, tapi dikarenakan ada roh yang memasukinya dia menjadi sesuatu yang hidup, dan karena ditunjang oleh roh, maka dia baru bisa mengerjakan pelbagai pekerjaan. Setelah berhenti sejenak, terusnya. Itulah sebabnya bila seseorang dibilang sudah tak berferjiwa lagi, berarti sudah mati. Yee A, mengerti aku sekarang, kata Hei E, Kang sambil tertawa, tapi apa yang hendak kau perbuat agar jiwaku tetap mendampingimu selalu? Kembali gadis samudera berkata, jiwa atau roh adalah sesuatu yang tak menentu, dia melayang dan gentayangan, tapi kita pun dapat mengikat jiwa atau roh tersebut agar selalu mendampingi kita. Yaitu dengan menempatkan jasad kasar seseorang di suatu tempat yang tetap dan tertentu, kemudian aku berdiam di situ dan selalu mendampingimu, bukankah dengan begitu maka jiwamu selalu berada pula di sisiku? Apakah kau hendak membangunkan sebuah kuburan yang sangat indah untukku, kemudian kau akan mendirikan sebuah gedung di sisinya dan selama hidup berdiam di situ tanya Hei E, Kang kegirangan. Gadis samudera menghela nafas panjang, Aai, engkau Hei E, aku memang bermaksud untuk berbuat demikian, asal dendam sakit hatimu sudah kubalas, sampai saatnya aku pasti akan mendirikan sebuah gubuk di sana dan selamanya menemani rohmu. Kau hendak membalaskan dendam bagiku tiba-tiba Hei E, Kang bertanya keras. Tentu saja aku akan membalaskan dendam bagimu, tapi dewasa ini kau harus beristirahat dengan tenang untuk menyembuhkan lukamu itu, bila racunnya berhasil disembuhkan, kita baru melakukan sesuatu tindakan lebih lanjut. Terima kasih banyak, tahu dari mana kau bisa tahu kalau aku hendak datang ke pulau Buhek Tu. Gadis samudera segera tertawa. Setiap saat setiap waktu aku selalu mengetahui gerak-gerikmu, kalau tidak, buat apa aku boyong juga jenazah dari KHO Shoktin? Jadi kau telah berkunjung pula ke gua Chowun Tong tanya Hei E, Kang semakin keheranan. Gadis samudera kembali mengangguk. Tentu saja aku telah ke situ, waktu itu andai kata si iblis pembetut Sukma berwajah ganda berani turun tangan keji kepadamu, maka aku pun akan segera. Kemudian telah muncul seorang kakek berbaju hijau, tahukah kau siapa namanya sambung pemuda itu lebih jauh? Dia adalah adik seperguruannya Tian Gewe Akiam Chiang, orang menyebutnya Kot Tim Losiu. Hei E, Kang segera menghela nafas panjang. Aai, Kot Tim Losiu memang baik sekali, dialah yang mewariskan tiga juru sembilan gerakan ilmu Toya Leong Haou Hang impian, kemudian menghadiahkan pula Toyanya kepadaku, sayang sekali senjata tersebut telah dirampas oleh Bu Hek Tochu. Gadis samudera segera tertawa hambar. Kali ini, aku bertanggung jawab akan merampas kembali Toya Mestika itu. Kalau begitu, aku harus mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepadamu. Baru selesai ia berkata, mendadak dari permukaan laut sana telah muncul lima buah perahu yang bergerak mendekat dengan berjajar, gerakan kapal tersebut cepat sekali bagaikan sambaran petir. Paras muka gadis samudera segera berubah hebat, serunya cepat. Engkoh hee, cepatlah pergi beristirahat, biar aku menghadapinya seorang diri, kau jangan bersuara atau bergerak sembarangan, mengerti? Selesai berkata, gadis itu berkelebat dan melompat keluar dari ruangan. Tiba-tiba, terdengar suara pekikan aneh bergema memecahkan keheningan, kemudian tampaklah belasan sosok bayangan manusia melompat naik ke atas perahu yang ditumpangi gadis samudera. Gerakan tubuh mereka sangat ringan dan cekatan sekali, sudah jelas ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya teramat sempurna. Gadis samudera berdiri sambil bergendong tangan, Sikapnya acuh tak acuh dan terhadap belasan sosok bayangan hitam yang melompat naik ke atas kapalnya itu, ia tidak memandang sekejap pun. Di antara belasan sosok bayangan hitam itu terdapat seorang lelaki berjenggot putih ik memakai jubah biru, dia merupakan pemimpin dari rombongan tersebut yang ternyata bukan lain adalah tongcu nomor satu dari bu Hek Tu yang bernama Tian Yang Tiong. Sambil tertawa dingin tiada hentinya, Tian Yang Tiong bergerak mendekati gadis samudera. Mendadak gadis samudera menegur dingin, apa maksud kalian menghadang perahuku serta menyerbu kemari? Apakah berniat hendak merampok hartaku? Tian Yang Tiong mendengusangkuh, sahutnya ketus, aku datang untuk mencari seseorang. Siapa yang kau cari bentak gadis samudera? He eh eh, he eh, he eh, dia cuma seorang prajurit kecil yang bernama He E. Kang, ucap Tian Yang Tiong sambil tertawa seram, aku dengar ia bersembunyi di atas perahu ini, nah Nona, kau seharusnya menyerahkan dia keluar. Jangan lagi di atas perahu ini tiada orang yang dimaksud, sekalipun ada, belum tentu Nona mu bersedia menyerahkannya keluar, mau apa kau? Tian Yang Tiong menjadi gusar sekali, serunya. Aku harap kau sedikitlah tahu diri, ketahuilah, bila orang ini tidak segera kau serahkan keluar, jangan salahkan bila ku kirim orang untuk melakukan penggeledahan. Kau berani. Bentak gadis samudera keras-keras. Pelan-pelan Tian Yang Tiong mengelus jenggotnya yang putih, lalu bentaknya, tampaknya kau memang pingin mampus, sambil membalikan tubuhnya, dia segera mengulapkan tangannya seraya berseru, lakukan penggeledahan. Belasan orang laki berpakaian ringkas itu sering tak meloloskan senjata masing-masing dan menyerbu ke depan. Gadis samudera segera mengayunkan tangan kanannya ke depan, segulung angin pukulan yang sangat kuat dan cepat menghembus ke depan dengan sangat hebatnya, perau besar tersebut langsung saja bergoncang keras sekali. Menghadapi ancaman yang begitu keras tampak sekali bahwa belasan orang laki berbaju ringkas itu tak sanggup menahan diri, serentak mereka terdorong mundur ke belakang dao jatuh terduduk di atas geladak. Tian Yang Tiong menjadi sangat terperanjat, ia sama sekali tidak menyangka kalau perempuan yang berada di hadapan ini memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Gadis samudera tertawa dingin, kembali ujarnya. Bila tidak ku beri sedikit pelajaran kepada kalian, tentu kalian tak akan tahu akan kelihayan, nah mengapa tidak segera menggelinding pergi dari sini? Sementara itu Tian Yang Tiong telah berhasil mengendalikan gejolak perasaan hatinya, dengan cepat dia membentak. HMM, kalian semua hanya gentong nasi yang tak berguna, mengapa tidak segera turun tangan untuk membekuk bocah perempuan ini? Sambil berkata, sepasang telapak tangannya diayunkan ke depan bersama-sama. Dengan amat gelusarnya gadis samudera berseru. Tampaknya kalian semua memang pingin mampus, sepasang tangannya segera diaayunkan berulang kali. Gelombang angin pukulan yang mahadasyat seperti, amukan angin puyuh di tengah samudera pun menggulung ke depan dan menyapu semua benda yang dijumpainya. Tak selang berapa saat kemudian, Tian Yang Tiong beserta belasan orang jagonya telah tergulung oleh angin tersebut sehingga tercebur ke dalam samudera. Pada saat itulah, tiba-tiba dari lautan sana muncul sebuah perahu kecil, di atas perahu berdiri seorang kakek berbaju hijau. Dalam waktu singkat perahu tersebut sudah mendekati kapal besar, kemudian dengan suatu gerakan ringan tahu-tahu kakek itu telah melompat naik ke atas geladak dan menyodorkan sebuah bungkusan kepada gadis samudera sambil katanya. Cepat kau berikan obat tersebut kepada Hei-Ei Kang. Kang melihat orang yang datang adalah Kot Tim Losiu, cepat! Gadis samudera menyambut obat tersebut, sedang Kot Tim Losiu segera melompat kembali ke atas perahu kecilnya dan berlalu dari sana. Waktu itu langit sudah terang, sinar fajar menyelimuti seluruh angkasa, angin yang berhembus sepoi-sepoi basah menimbulkan riak kecil di atas permukaan laut. Hei-Ei Kang muncul dari ruangan dan berdiri termangu di ujung geladak sambil mengawasi bayangan tubuh si kakek berbaju hijau yang makin lama semakin jauh di ujung utara itu. Membayangkan kembali semua peristiwa yang dialaminya selama ini, tanpa terasa dia menghela nafas sambil berpikir. A-A-A-I, budi dendam yang berlangsung dalam dunia persilatan memang tak bisa diakhiri, seperti juga samudera yang terbentang luas. Bila angin puyuh sudah lewat, hari pun menjadi cerah kembali, tapi siapakah yang bisa meramalkan kapan akan terjadinya angin topan lagi? A-A-A-I siapakah yang mempunyai dendam dengan orang lain sejak dilahirkan? Siapa pula yang mempunyai budi sejak lahir dengan orang lain? Tapi budi dan dendam sukar berakhir. Sinar matahari telah muncul dari balik samudera, bola api yang merah memancarkan cahaya ke emas-emasan menyinari seluruh jagad. Nun jauh di sana terlihat retan bukit dengan hutan yang hijau, di bawah cahaya matahari terdengar pula suara burung manyar yang berbunyi riuh. Di ujung bentangan samudera muncul sebuah daratan yang lebar dengan batuan karang yang berserakan di sana sini. Setelah minum obat, racun keji yang mengeram dalam tubuh He-E Kang pun telah punah, melihat daratan tersebut ia segera bertanya. Itukah pulau Bu Hek Tu? Gadis samudera manggut-manggut. Ya, itulah pulau yang kita tuju, tapi kita harus berlayar ke ujung pulau yang lain, karena mendarat di situ jauh lebih aman. Apakah kau akan ikut bersama aku? Tentu saja aku akan turut bersamamu, tapi kau harus berhati-hati, ingat, bila menjumpai ada burung besar terbang di angkasa, jangan lupa untuk menghindar secepatnya. Kalau tidak, jejak kita pasti akan ketahuan. Dulu, apakah kau pernah berkunjung ke pulau ini? Tanya He-E Kang lagi. Gadis samudera manggut-manggut. Ya, aku pernah berkunjung satu kali ke sini. Teringat kalau ibunya masih terkurung di pulau tersebut, dengan gemas dan penuh kebencian He-E Kang berseru. Bila aku bertemu dengan seseorang di pulau tersebut, tak seorang pun yang akan ku lepaskan dengan begitu saja. Jangan bersikap begitu, kata gadis samudera sambil menggeleng, tidak semua penghuni pulau ini sesat, di antaranya masih terdapat orang baik, kita tak boleh membunuh dengan begitu saja. Sementara kedua orang itu masih berbincang-bincang, peraut telah merapat di pantai, kedua orang itu pun segera melompat naik ke atas daratan. Tampak jelas pulau itu penuh dengan tebing karang yang runcing dengan semak belukar di sana-sini, hanya terdapat sebuah jalan setapak yang menghubungkan tempat itu dengan daerah pegunungan. Mereka berdua pun berjalan menelusuri jalan setapak itu, makin berjalan makin susah untuk dilewati, tapi dengan kepandayan ik dimiliki kedua orang ini, tak selang berapa saat kemudian mereka telah melalui daerah yang penuh semak belukar itu. Kemudian ketika mereka mengalihkan pandangan matanya ke depan, apa yang terpampang di depan matu segera membuat kedua orang itu menjadi terkejut bercampur melongo. Rupanya di depan mat mereka terlihat jajaran bambu yang begitu banyak dan rapat sekali, di ujung setiap bambu. Yang runcing tadi, tertancaplah sebutir batok kepala manusia yang nampak sangat menyeramkan. Hei-e Kang mencoba untuk menggoyangkan tiang bambu itu lalu katanya kepada gadis samudera. Kalau dilihat dari susunan bambu yang begini rapat, tampaknya mirip sekali dengan sebuah ilmu barisan. Dengan wajah serius gadis samudera manggut-manggut, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pelan-pelan dia duduk kembali di atas tanah, memejamkan matu dan berpikir sejenak setelah itu pemuda tersebut mulai membuat sebuah gambaran di atas tanah. Gambaran itu terdiri dari garis-garis yang sangat rapat dan kalut sekali, tapi selang berapa saat kemudian dia sudah melompat bangun sambil bertepuk tangan. HMMM dengusnya dingin, rupanya barisan ini adalah barisan jit-jit lenghuan yang dikombinasikan dengan perhat kuasa hingga terbentuk 343 jalan terang dan 64 jalan gelap yang bisa memancing orang masuk perangkap. Tapi menurut perhitunganku, bisa jadi di sepanjang jalan telah ditanam pelbagai jebakan atau walat rahasia, sekarang aku harus berupaya untuk merusaknya satu persatu. Tapi kemudian setelah gerak-gerak kepala dia berkata lagi. Tapi semua bambu ini tertanam di bawah tanah dan kuat sekali, apabila aku mesti merusaknya dengan tangan, jelas akan membuang banyak tenaga dengan percuma. Bila nanti bertemu musuh, bagaimana mungkin bisa melakukan perlawanan? Gadis Samudera segera berkata, kalau toh kau mengenali bentuk barisan ini, kita tak perlu mencabuti bambu itu lagi, asal bisa dilewatikan urusan sudah beres. Hei-hei Kang mengangguk dan segera berjalan menuju ke dalam barisan bambu tersebut. Sebentar dia berjalan ke kiri, lalu belok ke kanan, kadangkala membalikan badan sambil mundur ke belakang, tapi dengan care seperti ini dalam waktu singkat dia telah melewati dua puluhan batang bambu. Selama ini gadis Samudera mengikuti terus di belakang tubuhnya. Waktu itu matahari sudah bersinar jauh di angkasa, udara yang panas membuat pemuda kita bercucuran keringat, namun tak hentinya pemuda itu bergerak terus memasuki barisan. Tiba-tiba ia berpaling ke arah gadis Samudera dan katanya, sekarang kita sudah hampir melalui seperlima dari perjalanan barisan bambu itu. Baru selesai dia berkata, mendadak, berhenti. Suara bentakan keras yang menggeledek berkumandang datang dari balik barisan bambu. Dengan perasaan terkejut, Hei E. Kang segera menghentikan perjalanannya dan menengok ke arah berasalnya suara tersebut. Ternyata di balik barisan bambu itu, duduklah seorang kakek aneh berambut panjang bermata besar, berwajah seperti muka kuda dan berwarna merah darah. Si kakek aneh dengan sepasang matanya yang tajam bagaikan semilu sedang mengawasi wajah pemuda kita tanpa berkedip. Menyaksikan hal ini, Hei E. Kang segera mendengus dingin dan meneruskan kembali perjalanannya ke depan. Terhadap kehadiran kakek aneh tersebut, ia bersikap acuh-ta'acuh dan sedikit pun tidak memandang sebelah metu kepadanya. Hei bocah, apakah kau bernama Hei E. Kang? Kakek aneh itu segera menegur dengan suara dingin. Hei E. Kang tertawa dingin. Benar, akulah Hei E. Kang. Hei kakek celaka, dari mana kau bisa mengetahui nama syawiamu? Siapa yang memberitahukan soal ini kepadamu? Kakek aneh itu tertawa seram tiada hentinya, kemudian berkata, Tingkah lakumu belakangan ini sangat tekebur dan jumawa, dunia persilatan telah kau obrak-abrik hingga tak karuan lagi wujudnya, di sana-sini kau membuat keonaran dengan melakukan pembunuhan berdarah, manusia semacam ini masa tidak diketahui semua orang? Kembali Hei E. Kang mendengus dingin, tukasnya. Tujuan syawiamu adalah membalas dendam, menegakkan keadilan bagi dunia persilatan dan membasmi habis semua manusia laknat dari muka bumi. Hei kakek celaka, mengapa kau membentuk barisan bambu untuk menghalangi perjalanan syawaya? Kakek aneh itu tertawa terbahak-bahak, Haa-haa, 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 selama ini aku bertapa di bukit. Kahai San di Lautan Timur, sudah 20 tahunan tak pernah terjun ke dunia persilatan, kali ini aku mendapat undangan dari Bu Heik Tochu untuk meringkus bajingan seperti kau dan membasmi bibit bencana dari muka bumi. Nah bocah muda, bersiap-siaplah untuk menyerahkan jiwamu, haa-haa, haa-haa. Mendengar perkataan tersebut, Hei E. Kang menjadi tertegun. Rupanya dia pernah mendengar cerita orang yang mengatakan bahwa di bukit Kahai San di Lautan Timur hidup seorang kakek aneh yang bernama Tujulangkah Penggaet Sukma. Mungkinkah kakek aneh yang duduk di hadapannya sekarang adalah dia? Hei E. Kang segera berpikir. Berbicara dari silat yang dimiliki si Tujulangkah Penggaet Sukma, untuk menembusi pertahanannya jelas akan memeras banyak tenagaku, kenapa tidak kugunakan taktik saja untuk mengusirnya dari tempat ini? Sementara dia masih termenung, tiba-tiba si Tujulangkah Penggaet Sukma membentak keras. Hei bocah keparat, siapa suruh kau termangu-mangu saja? Setelah berani mendatangi Pulau Buhek tu silahkan segera kau lancarkan seranganmu. Gadis samudera segera maju ke depan sambil membentak nyaring. Hei tua bangka, kau jangan kelewat memojokan orang, ketahuilah aku sama sekali tidak takut kepadamu. Tiba-tiba Hei-Keng mendongakan kepalanya dan tertawa keras, suara tertawanya membumbung tinggi ke angkasa dan mendengung tiada hentinya. Tujulangkah Penggaet Sukma menjadi gusar, segera tegurnya. Hei bocah keparat, apa yang perlu digelikan? Jika punya kepandayan ayoh keluarkan semua, aku tak percaya dengan usia semuda itu kau memiliki kepandayan yang luar biasa. Hei-Keng tertawa keras sampai setengah perminum teh lamanya, kemudian baru berhenti tertawa dan berkata. Orang bilang tujulangkah Penggaet Sukma selain memiliki ilmu silat yang luar biasa, lagi pula orangnya jujur, lurus dan gagah. Tapi setelah perjumpaan hari ini, terbukti bahwa berita tersebut ternyata kosong dan bohong semua. Coba bayangkan saja, bagaimana mungkin Xiaoya tidak tertawa keras karena geli. Tanda petik. Beberapa patah perkataan dari Hei-Keng ini, sama artinya dengan umpatan yang tajam buat si tujulangkah Penggaet Sukma, tak heran kalau paras mukanya segera berubah menjadi merah padam dan rambutnya pada berdiri semua seperti landak. Gadis samudera yang berada di sisinya segera tertawa terkekah-kekah karena geli, katanya pula. Hei tua bangka celaka, kebaikan apa sih yang diberikan Bu Hektocu kepadamu sehingga jauh-jauh dari lautan timur yang ribuan li jauhnya datang kemari untuk menjual nyawa baginya? Bocah keparat, kau jangan sembarangan bicara, aku tidak pernah menerima kebaikan apa-apa, aku pun tak pernah menjual nyawa buat orang lain, kedatanganku ke pulau Bu Hekto tak lain hanya ingin membasmi. Hei mahluk tua, kau tak usah memela diri sendiri, jengek hei-hei keng sambil tertawa dingin, aku ingin bertanya. Kepadamu, dendam sakit hati apa sih yang sudah terjalin antara kau dan aku? Kejahatan apapula yang pernah ku perbuat? Kenapa kau memasang barisan bambu untuk memusuhi aku? Bocah keparat, kita tak usah banyak berbicara lagi, tukas tujuh langkah penggaet sukma dengan keras, kini aku sudah mempersiapkan barisan bambu, kau pun telah memasukinya, yakinkah kau dapat keluar dari barisan ini? Hei-hei keng tertawa dingin. Sekarang, si Oya telah berhasil melalui seperlima perjalanan yang harus ku tempuh dan kenyataannya tidak ku jumpai sesuatu yang aneh. Hei setan tua, toh kalau kau bersikeras hendak memusuhi si Oya pun, keluarkan saja segenap kemampuan yang kau miliki, hari ini si Oya ingin menyaksikan sampai di manakah kehebatanmu itu. Bagus sekali bajingan kecil, kalau begitu saksikanlah sendiri, bentak tujuh langkah penggaet sukma keras-keras. Selesai berkata, dia segera merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah panci kecil berwarna hitam yang dipegang di tangan kanannya, setelah itu dia melompat ke tengah udara sambil mulutnya berkomat kamit. Dalam waktu singkat terasa ada hembusan angin puyuh yang menggulung-gulung dalam barisan itu. Seketika itu juga Hei-hei keng merasakan dan matanya menjadi gelap dan dia tak mampu lagi untuk memberdakan arah. Menyaksikan hal tersebut, Hei-hei keng menjadi terperanjat sekali, segera pikirnya. Walaupun aku cukup memahami barisan bambu ini, tapi tak pernah ku sangka memiliki perubahan sedemikian anehnya. Sementara dia masih termenung, tiba-tiba terlihat olehnya barisan bambu yang berderet di hadapannya begitu rapat dan kuat sehingga pada hakikatnya tiada jalan lagi baginya untuk lewat. Bukan cuma begitu, bahkan dia pun merasakan napasnya makin lama semakin bertambah sesak. Cepat-cepat Hei-hei keng mencoba untuk mendorong dengan serasang tangannya, dua gulung angin pukulan yang mahadasyat pun dengan cepat menggulung ke arah deretan bambu yang sangat rapat itu. Begitu angin pukulannya lewat, deretan bambu itu hanya bergoyang sejenak, tapi tak berhasil dirobohkan. Diam-diam Hei-hei keng merasa terperanjat sekali, pikirnya. Penaga dalamku boleh dibilang amat sempurna, seranganku pun memiliki kekuatan hingga mencapai ribuan kati, tapi heran kenapa deretan bambu itu tak berhasil kurubohkan. Mendadak. Dari balik barisan terdengar suara gelak tertawa yang sangat menyeramkan, suara tertawa itu penuh rasa bangga, seram dan mengerikan hati. Hei-hei keng yang mendengar suara tersebut jadi bergidik hatinya, dia mencoba untuk memperhatikan dengan lebih seksama, suara tertawa itu seakan-akan berada dekat sekali tapi seakan-akan jauh pula seperti di ujung langit sana. Walaupun Hei-hei keng mengenali barisan tersebut hingga dia bisa maju ke depan tanpa hadangan, tapi setelah terjadinya perubahan dalam barisan tersebut, pemuda itu tak mampu menentukan arah lagi, sehingga sampai sekian waktu dia cuma bisa berdiri tak berkutik di tempat semula. Tanpa terasa dia menghela nafas sedih sambil bergumam. Jika aku terkurung selama beberapa hari di dalam barisan ini, sekalipun mereka tidak datang menyerangku, aku pun akan mati kelaparan di sini. Tanda petik. Sementara dia selesai bergumam, mendadak terdengar suara dari si tujuh langkah penggaet Sukma berkumandang lagi. Hei bocah keparat, kau masih dapat hidup berapa kali lagi? Jangan bermimpi, sekarang kau sudah memasuki salah satu jalan dari 49 jalan setan, jangan harap kau bisa hidup selama 3 jam lagi. Tanda petik. Siowya tak percaya kau bisa berbuat apa-apa kepadaku dalam 3 jam mendatang, seru Hei-hei keng dingin. Ketika dia berpaling dan tidak menjumpai si gadis samudera, dengan hati gelisah segera pikirnya. Heran, kemana perginya gadis samudera? Sementara dia masih menguatirkan keselamatan jiwa si gadis samudera, mendadak. Serentetan suara pekikan aneh berkumandang datang, lalu Hei-hei keng melihat ada 7 orang lelaki berbaju hitam yang membawa bambu sebesar mangkuk dan ujungnya yang disayat tajam sedang ditusukan ke tubuhnya. Ketujuh batang bambu itu datangnya cepat bagaikan kilat serta membawa desingan suara tajam. Melihat datangnya serangan yang begitu hebat, buru-buru Hei-hei keng meloloskan pedangnya sambil diayunkan ke atas bambu tadi, ketujuh batang bambu itu pun segera terhajar hingga rontok semua ke atas tanah. Ketujuh orang lelaki berbaju hitam itu segera melompat ke atas secepat kilat dan bersama-sama melewati Hei-hei keng dari atas kepalanya. Menyusul kemudian, tujuh orang lelaki berbaju hitam rombongan kedua seperti juga perbuatan rombongan yang pertama tadi melancarkan serangan dengan bambu-bambu runcing mereka yang dilepaskan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Hei-hei keng tak berani berayal, pedangnya segera membentuk selapis cahaya biang lala berwarna perak yang segera berhasil merontokkan pula serangan bambu runcing lawan. Gagal dengan rombongan kedua, maka rombongan ketiga, keempat, sampai sepuluh rombongan lebih secara bergilir melancarkan serangannya. Dalam setengah jam lamanya, suasana pertarungan yang berlangsung di dalam barisan bambu itu berjalan sengit dan ramai, teriak-teriakan keras, bentakan-bentakan nyaring bergema susul-menyusul. Sementara kawanan lelaki berbaju hitam itu dengan tujuh orang membentuk satu kelompok, secara bergilir melancarkan serangan gencar ke arah Hei-hei keng, serangan mereka kian lama kian bertambah buas, makin menerjang pun makin cepat. Dalam keadaan seperti ini, satu-satunya jalan bagi Hei-hei keng hanyalah memutar pedangnya sedemikian rupa untuk merontokkan semua serangan bambu yang tertujuk kepadanya. Boleh dibilang dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk melancarkan serangan balasan, makin bertarung perasaan Hei-hei keng semakin kaget, ia mulai berpikir. Kalau aku mesti menghadapi serangan bergilir seperti putaran roda kereta ini, berapa jam kemudian niscaya akan kehabisan tenaga dan akhirnya tewas oleh serangan bambu lawan. Dia ingin melancarkan serangan pedang terbang untuk melepaskan serangan balasan, tapi datangnya serbuan dari kawanan lelaki berbaju hitam itu gelombang demi gelombang, hal ini membuatnya menjadi kerepotan sendiri. Pemuda itu pun ingin menghindar ataupun berkelit dari serangan, tapi sekeliling tubuhnya baik depan belakang kiri maupun kanan sudah terkurung rapat oleh barisan bambu yang begitu rapat, hak kekatnya sudah tiada tempat kosong lagi baginya untuk dipakai menghindarkan diri. Dalam keadaan seperti inilah Hei-hei keng harus bertahan sampai setengah jam lagi sementara peluh sebesar kacang kedelai telah jatuh bercucuran membasai jidatnya, nafasnya terengah-engah, sudah jelas dia telah kehilangan banyak tenaga. Pada saat inilah, tiba-tiba terdengar lagi suara tertawa yang menyeramkan itu, disusul seseorang menjengek. Hei-eh, 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 hebat benar daya tahanmu hei bocah keparat, baiklah, sekarang aku akan berganti dengan permainan baru, silahkan kau merasakan kehebatan dari permainan baru ku ini. Baru selesai gelak tertawa yang menyeramkan itu, mendadak. Terdengar suara pekehkan yang aneh sekali, bergema dari belakang tubuh anak muda tersebut, ketika Hei-eh, hei-eh, keng berpaling dengan cepat, tampaklah serombongan lelaki kekar dada terbuka dan membungkus kepalanya dengan kain hitam munculkan diri di situ sambil membawa sebuah tabung hitam. Dalam waktu singkat mereka telah mengurung Hei-eh, keng rapat-rapat. Hei-eh, keng yang menyaksikan kejadian itu menjadi tertegun, baru saja dia mengerahkan tenaganya siap melancarkan serangan pedang, tiba-tiba ia saksikan kawanan lelaki kekar berkaki dan dada telanjang itu sudah mengacungkan tabung hitam ke arahnya. Hei-eh, keng tidak mengetahui apa isi tabung hitam tersebut, karenanya dia tetap berdiri tegak di tempat semula dan tidak punya rencana untuk melakukan kelitan. Pada saat itulah, tiga orang lelaki kekar bertelanjang dada yang berada paling dekat dengan Hei-eh, keng telah memencet di atas tabung hitam tersebut. Kriit! Menyembur tiga gulung gumpalan asap berwarna hitam dari balik tabung tadi. Ketiga gulung asap hitam itu datangnya cepat sekali bagaikan sambaran kilat, dalam waktu singkat telah meluncur tiba. Menyaksikan hal ini, Hei-eh, keng segera sadar kalau ada sesuatu yang tak beres dengan ancaman, maka karenanya cepat-cepat dia melejit ke tengah udara untuk menghindarkan diri dari seragapan ketiga gumpalan asap hitam itu. Baru saja tubuhnya melejit ke tengah udara, ketiga gumpalan asap hitam itu sudah menyambar lewat persis dari bawah kakinya. W.S. Gumpalan asap hitam tadi langsung menyambar ke posisi di mana Hei-eh, keng berada tadi, seketika itu juga berkobarlah gumpalan bara api berwarna hijau yang melumat tempat tersebut. Menyaksikan kejadian mana Hei-eh, keng pun berseru di hati kecilnya. Ah-ah-ah syukur aku selamat. Baru saja dia melayang turun ke bawah dan siap melancarkan serangan pedangnya, tiba-tiba, kembali ada tiga orang kekar bertelanjang dada yang mengarahkan tabung hitamnya dan melakukan sergapan ke arahnya. Gerak-geriknya mereka dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, kali ini membuat Hei-eh, keng sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Sereet. Diiringi suara desingan tajam, Hei-eh, keng merasakan berkilaunya cahaya keperak-perakan yang langsung menyebar ke tubuhnya. Hei-eh, keng merasa tercengang sekali, dia tidak menyangka sama sekali kakek bertelanjang dada sedemikian lincah dan sempurna. Melihat sinar keperak-perakan telah menyelimuti sekeliling tubuhnya, pemuda itu sadar bahwa untuk menghindar telah terlambat. Berada dalam keadaan demikian, cepat-cepat dia menggerakkan pedangnya untuk melakukan perlawanan. Mendadak terdengar bentakan nyaring bergema dari samping tubuhnya. Hei-eh, keng segera merasakan manusia berkelebat lewat, dan serentetan jeritan kesakitan yang memilukan hati dan bergema memecahkan kesunyian. Di tengah jeritan ngeri tadi, tampak tiga buah benda yang bersinar keperak-perakan terpental oleh sapuan angin pukulan yang tajam itu dan mencelat lewat dari atas kepala Hei-eh, keng dengan membawa desingan tajam yang memekikan telinga. Dalam waktu singkat benda-benda tersebut sudah terpental dan jatuh di balik batang bambu di hadapan Hei-eh, keng sana. Menanti Hei-eh, keng berpaling, terlihat olehnya ada tiga orang lelaki kekar bertelanjang dada yang telah roboh terjungkal di atas tanah dan tewas dalam keadaan yang sangat mengerikan. Sementara itu lebih kurang lima depa di hadapannya telah berdiri seorang monaik masih muda, ternyata dia tak lain adalah si gadis samudera. Gadis samudera berdiri di situ dengan kening berkerut, wajahnya diliputi oleh hawa napsu membunuh yang menyeramkan, sambil menuding ke arah kawanan lelaki bertelanjang dada itu teriaknya. Barang siapa berani melancarkan serangan senjata rahasia lagi dengan tabung hitam itu, ketiga orang ini menjadi contoh yang baik untuk kalian semua. Untuk beberapa saat lamanya kawanan lelaki bertelanjang dada yang hadir dalam arna menjadi tertegun dibuatnya, mereka benar-benar terpengaruh oleh kehebatan ilmu silat yang dimiliki gadis samudera. Hei-eh, keng sendiri pun turut termangu dibuatnya. Dia tidak menyangka kalau gerakan si gadis samudera dalam melancarkan serangan serta menolong orang dapat dilakukan sedemikian tepatnya, ilmu silat semacam ini bagaimana mungkin tidak membuat orang lain menjadi terperanjat. Pada saat itulah, mendadak. Suara sumpritan yang tajam melengking bergema lagi di angkasa, kawanan lelaki kekar bertelanjang dada yang semula berdiri termangu-mangu di tempat mendadak berubah wajahnya setelah mendengar sumpritan tersebut. Buru-buru mereka menggerakkan tabung hitamnya lagi untuk mengancam tubuh Hei-eh, keng serta si gadis samudera. Dengan suara keras gadis samudera membentak. Bila kalian berani melancarkan serangan lagi secara semena-mena, akan kusuruh kalian semua mampus dalam keadaan yang paling mengerikan. Kembali kawanan lelaki kekar bertelanjang dada itu tertegun, sebab mereka telah menyaksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana hebatnya gadis samudera menolong orang serta membunuh lawan, siapakah yang tidak takut mati. Oleh sebab itu tabung hitam yang telah dipersiapkan pelan-pelan diturunkan kembali ke bawah. Gadis samudera segera berkata kepada Hei-eh, keng, lebih baik kita bebaskan saja kawanan manusia ini. Hayo kita pergi dari sini. Apakah kau kenal dengan jalan keluar dari barisan ini? Tanda tanya-tanya Hei-eh, keng, tertegun. Gadis samudera segera tertawa. Barusan aku telah pergi memeriksa jalan keluar dari barisan ini, bila kita berjalan lewat pintu kehidupan yang berada di sebelah kiri, maka tanpa bersusah payah kita sudah dapat meninggalkan barisan tersebut secepatnya. Hei-eh, keng, segera menghela nafas panjang. A-a-a-ai, sebenarnya aku kenal dengan barisan ini, tapi setelah si kakek celaka itu melakukan perubahan atas posisi barisan, aku segera kehilangan arah. Untung kamu telah membantuku hari ini, kalau tidak, niscaya aku mati terkurung di dalam barisan tersebut. Gadis samudera segera tersenyum. Sudahlah, kau tak perlu mencekoki aku dengan kuah pemabok, pokoknya asal cintamu kepadaku di hari berikut tak pernah berubah, ini sudah lebih dari cukup. Selesai berkata dia segera berjalan dengan lemah gemulai menuju ke pintu kehidupan di sebelah kiri. Mendadak. Suara sempritan yang tinggi melengking itu bergema lagi dengan santernya. Paras muka kawanan lelaki kekar bertelanjang dada itu segera berubah sangat hebat, serem tak mereka perdengarkan. Suara pekikan yang sangat aneh, sambil menggerakkan tabung hitam masing-masing, mereka mengejar hei-hei keng berdua dengan cepat. Melihat hal ini, gadis samudera segera menghentikan langkahnya sambil membalikan badan lalu bentaknya. Apakah kalian benar-benar hendak menghantar kematian? Kali ini kawanan lelaki kekar bertelanjang dada itu tidak menggubri suara bentakannya lagi, tabung hitam yang berada di genggamnya segera dibidikan ke arah hei-hei keng berdua. Kriyiyit, kriyiyit, kriyiyit. Bunyi gemerincing berkumandang tiada hentinya, dari balik puluhan buah tabung hitam itu pun segera menyembur keluar pelbagai asap kabut yang beraneka ragam warnanya. Titik. Gadis samudera segera membentak nyaring, ujung bajunya dikebaskan berulang kali, deruan angin pukulan yang dasyat pun segera membentuk selapis dinding pertahanan yang kuat sekali bagaikan dinding baja yang melindungi mereka berdua dari ancaman luar. Tak lama kemudian, serangan asap berkabut itu buyar dan lenyap dengan sendirinya. Dengan perasaan terkesiap hei-hei keng segera berpikir. Heran, kenapa si gadis samudera memiliki tenaga dalam? Yang demikian sempurna. Tak kusangka kalau kepandayan silat yang dimilikinya amat lihai, selama ini dia tak pernah tunjukkan keampuhannya, tapi begitu bertemu dengan ancaman bahaya, kepandayan segera digunakan, benar-benar luar biasa perempuan ini. Tanda petik. Sementara dia masih termenung memikirkan persoalan tersebut tiba-tiba terlihat gadis samudera berkelebat kian kemari dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat dia telah menotop jalan darah pingsan dari belasan orang lelaki kekar bertelanjang dada itu. Kejadian tersebut segera membuat hei-hei keng semakin tertegun dibuatnya. Pelan-pelan gadis samudera berjalan mendekati, lalu setelah tertawa hambar katanya, di sini sudah tak ada persoalan, mari kita pergi. Hei-hei keng menggelengkan kepalanya berulang kali, tenaga yang kau miliki sungguh mengerikan, meski ada malaikat sakti yang turun dari kayangan pun belum. Tentu sanggup menandingimu, dari mana sih kau pelajari kepandayan tersebut? Sambil tertawa hambar gadis samudera menukas, kepandayan yang kumiliki tak seberapa, tak ada. Harganya untuk kau puji sedemikian rupa, lebih baik kita segera pergi meninggalkan tempat ini. Mereka berdua pun segera berjalan melalui pintu kehidupan. Sementara itu, tiba-tiba terdengar lagi suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Kalian telah membunuh begitu banyak anak muridku, apakah kalian yakin bisa dapat lolos dari barisanku dengan begitu saja? Dengan cepat hei-hei keng mendongakan kepalanya, ternyata lebih kurang berapa kaki. Dela depannya terdapat sebuah tebing karang yang tingginya mencapai lima kaki, si tujuh langkah penggaet sukma sedang duduk di puncak tebing itu dengan wajah menyeramkan dan mengawasi mereka berdua dengan sepasang matanya yang merah membara. Begitu berjumpa dengan si tujuh langkah penggaet sukma, hei-hei keng menjadi naik darah, segera bentaknya. Aku toh tidak mempunyai ikatan dendam atau sakit hati denganmu, mengapa kau bersikeras hendak membinasakan diriku? Tujuh langkah penggaet sukma segera tertawa sinis, hei bocah keparat kau toh bisa keluar dari barisan ini. Lantaran mengandalkan kekuatan dari si perempuan liar itu, huuh, terhitung seorang enghiong hohan macam apaan dirimu itu. Jika merasa punya kepandayan tulen, hayo beranikah kau menghadapi seranganku seorang diri? Jelas sudah kalau dia hendak membangkitkan hawa amarah hei-hei keng dengan menggunakan kata-kata tersebut, tujuannya tak lain agar hei-hei keng tidak mengandalkan kemampuan dari si gadis samudera serta menerima tantangannya seorang diri. Sebagai seorang lelaki angkuh yang tinggi hati dan mempunyai sifat ingin mencari menangnya sendiri, sudah barang tentu hei-hei keng tak bisa menerima ejekan tersebut dengan begitu saja. Dengan kemarahan yang berkobar-kobar ia segera membentak. Tua bangka celaka, hari ini si Oya akan mengirimmu pulang ke akhirat. Betapa gembiranya si tujuh langkah penggaet sukma melihat siasatnya termakan lawan, ia segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah, bocah keparat, hitung-hitung kau memang punya nyali, nah waktu yang tersedia sudah tak banyak lagi silahkan kau lancarkan seranganmu. Selesai berkata dengan jurus Bukit Taisan menindih kepala dilepaskan sebuah serangan dasyat dari atas tebing karang tersebut. Gulungan angin pukulan yang maha dasyat tersebut langsung menyamar ke bawah dan mengurung batok kepala hei-hei keng. Menghadapi datangnya ancaman tersebut hei-hei keng segera berpekek nyaring, tubuhnya melejit ke tengah udara dan bukannya mundur dia malah mendesak maju ke muka langsung menerjang ke atas tebing karang di mana musuhnya berada. Gadis samudera yang berada di belakangnya dengan cepat menyusul pula dari belakang. Sementara itu tujuh langkah penggaet sukma merasa tertegun sekali karena serangannya bukan saja gagal menghantam tubuh hei-hei keng, malah sebaliknya pemuda itu berhasil menerjang ke atas tebing karang di mana ia berada. Sambil mendengus dingin segera serunya. Hei bocah muda, hebat sekali ilmu meringankan tubuh yang kau miliki, coba sambutlah beberapa jurus seranganku lagi. Tujuh langkah penggaet sukma segera mendesak maju ke depan dan secara beruntun melepaskan delapan pukulan dan tiga tendangan ke arah si anak muda itu. Kedelapan pukulan dan tiga tendangan tersebut dilancarkan olehnya secara beruntun dan dilakukan dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu cepatnya serangan tersebut, sampai si gadis samudera yang berdiri di sisi arena pun tak sempat melihat dengan jelas gerak serangan dan ilmu pukulan macam apakah yang telah dipergunakan si tujuh langkah penggaet sukma tersebut. Dalam waktu singkat, seluruh puncak tebing itu sudah diliputi oleh bayangan tangan yang berlapis-lapis, di mana angin pukulan menderu-deru, bumi serasa turut bergoncang keras. Gadis samudera segera mengalihkan perhatiannya ke tengah arena di mana ia saksikan sesosok bayangan manusia sebentar mendesak maju sebentar bergerak mundur di tengah gulungan bayangan pukulan yang amat tebal itu. Tiada hentinya gadis samudera mengangguk begitu selesai memperhatikan keadaan ini, dia nampak termenung sebentar, kemudian bergumam. Ehem, agaknya tenaga dalam yang dimilikinya telah peroleh kemajuan yang amat pesat, demikian pesatnya kemajuan berhasil dicapai olehnya, benar-benar di luar dugaanku. Sesungguhnya si tujuh langkah penggaet sukma berniat akan menghabisinya Wahie Kang Dengan mengandalkan pukulan Pat Kua Chiang serta tendangan berantainya, sungguh tak pernah disangka olehnya Hei E. Kang telah mengeluarkan ilmu gerakan tubuh yang begitu hebat dan anehnya sehingga sasarannya seperti lenyap dengan begitu saja. Dalam waktu singkat ia telah berhasil meloloskan diri dari serangan Pat Kua Chiang serta Lian Huan Tui dari tujuh langkah penggaet sukma. Sekali lagi si tujuh langkah penggaet sukma dibuat berdiri tertegun sesudah menyaksikan serangan Pat Kua Chiangnya mengenai sasaran yang kosong, dengan cepat dan melemparkan pandangan matanya yang penuh rasa kaget itu ke arah lawan. Perlu diketahui, sudah semenjak 30 tahunan berselang si tujuh langkah penggaet sukma termasuhur di dalam dunia persilatan karena kehebatan ilmu pukulan Pat Kua Chiang serta tendangan berantai Lian Huan Tui-nya, boleh dibilang setiap umat persilatan baik dari golongan hitam maupun golongan putih akan mengetahui akan kehebatannya itu. Kini dia telah menggunakan tenaga pukulannya sampai 10 bagian lebih, malah kedua macam ilmu andalannya telah dipergunakan bersama, alhasil bukan saja dapat dihindari Hei Eikeng, malah sebaliknya pemuda itu berhasil mendesak kehadapannya, bayangkan saja, bagaimana mungkin dia tidak kaget dibuatnya. Hei Eikeng berjumpalitan beberapa kali di tengah udara seperti seekor burung elang raksasa, kemudian dengan entengnya melayang turun persis di hadapan tujuh langkah penggaet sukma. Ha'ah, 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 tak nyana serangan dari si tujuh langkah penggaet sukma hanya begitu-begitu saja, jengeknya sambil tertawa nyaring, nah, sekarang tiba giliranku untuk melepaskan serangan balasan kepadamu. Serangan balasan yang kemudian dilepaskan Hei Eikeng benar-benar sangat cepat dan ganas, jurus-jurus serangannya tangguh lagi ganas, sebab dengan pengalamannya yang semakin bertambah setelah berulang kali bertarung melawan jago-jago lihai, maka serangan yang dilancarkan saat ini pun hampir semuanya ditujukan ke arah jalan darah penting di sekujur badan lawan. Dalam waktu singkat tangin pukulan yang menderu-deru telah menyelimuti seluruh angkasa dan mengancam semua jalan darah penting di tubuh si tujuh langkah penggaet sukma. Dalam pada itu, tujuh langkah penggaet sukma sendiri pun telah menarik kembali sikap angkuh dan jumawannya, selapis hawa napsu membunuh yang amat tebal berganti menyelimuti seluruh wajahnya. Karena tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan kekerasan, cepat-cepat dia berkelit ke samping. Melihat angin pukulannya berhasil dihindari lawan, Hei E. Kang berpekik nyaring, tubuhnya melejit ke tengah udara dan menyambar jalan darah cian kenghiat di tubuh tujuh langkah penggaet sukma. Berbicara soal pengalaman bertarung, tentu saja si tujuh langkah penggaet sukma jauh lebih berpengalaman ketimbang Hei E. Kang, karenanya di saat pemuda tersebut mengancam jalan darah cian kenghiatnya, buru-buru dia berkelit ke sisi kiri, bukannya mundur dia malah mendesak maju ke muka dengan mengancam pergelangan tangan kanannya. Melihat serangannya gagal, sedang musuh malah mendesak ke muka sambil mengancam pergelangan tangan kanannya, buru-buru Hei E. Kang menarik kembali. Pergelangan tangan kanannya itu, sementara tangan kirinya dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa langsung menghantam ke depan. Dengan ancaman mana, si tujuh langkah penggaet sukma segera berhasil didesak mundur sampai sejauh lima depan lebih, hal ini membuat paras muka kakek tersebut berubah menjadi amat serius dan berat. Tiba-tiba, ia pejamkan matanya rapat-rapat sembari mengatur pernafasan, jelas sudah isi perutnya telah digetarkan oleh serangan dasyat tadi sehingga darahnya bergolak keras serta menderita luka dalam yang tidak enteng. Sebaliknya, walaupun Hei E. Kang berhasil mendesak mundur musuhnya dengan jurus yang tangguh tadi, namun dia sendiri pun berhasil dipental balik oleh tenaga pantulan ik dihasilkan si tujuh langkah penggaet sukma sehingga tubuhnya tergetar mundur pula beberapa langkah sebelum berhasil berdiri tegak. Saat itulah si gadis samudera mendehem pelan dan berkata sambil tertawa. Kalian berdua sama-sama sudah terluka, ini berarti kalian berdua setali tiga uang, menurut pendapatku, lebih baik kalian berdua berjabatan tangan serta berdamai saja. Tiba-tiba si tujuh langkah penggaet sukma membuka matanya kembali, dengan sinar matu yang tajam bagaikan semilu diawasinya si gadis samudera dan Hei E. Kang bergantian. Kemudian sambil tertawa dingin katanya, berbicara dari situasi dewasa ini, asalkan kalian bersedia mengundurkan diri dari pulau Buhek Tu, aku pun bersedia pula mengampuni kalian berdua. Mendengar hal itu Hei E. Kang segera tertawa bergelak, jauh-jauh dari daratan Tionggoan aku khusus datang. Kemari untuk menolong ibuku serta para jago Tionggoan yang terkurung di atas pulau Buhek Tu, jangan lagi cuma mengorbankan tenaga, biarpun harus menyeberangi lautan api tak akan ku tampik. Hei kakek celaka, kau bukannya menyelamatkan sesama umat persilatan dari kesulitan, sebaliknya malah membantu kaum durjana membuat kekacauan, sekarang kau pun masih mengucapkan perkataan seperti itu, apakah kau masih punya muka untuk bersuad dengan umat persilatan di dunia? Beberapa patah kata dari Hei E. Kang memang diucapkan secara tegas, mengena dan pedas, tak heran kalau si tujuh langkah penggaet sukma terbungkam dalam seribu bahasa dan menundukkan kepalanya.